PEMILU TONGGAK AWAL PESTA DEMOKRASI Pada awal 1946, sesuai maklumat 10 wakil Presiden Hatta tanggal 3 November 1945. Hanya saja maklumat itu terganjal kendala besar. Pemerintahan baru maupun perangkat Undang-Undang Pemilu belum siap. Kondisi keamanan negara baik dari dalam maupun luar juga belum stabil. Pada 1953, Parlemen Era Pemerintahan Wilopo akhirnya meluntaskan Undang-Undang Pemilu. Berbekal payung hukum inilah Pemilu 1955 digelar dan diikuti lebih 30 partai untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Pemilu 55 itu adalah saya, menurut saya, pemilu yang baik, bahkan mungkin yang lain daripada lain. Sukses pemilu 1955 hanyalah catatan emas sejarah. Dekret 5 Juli 1959 mengubah rezim menjadi otoriter. Soekarno membebarkan DPR versi 1955 lalu dan mengangkat langsung anggota DPR-GR dan MPRS. Lembaga wakil rakyat tidak lagi independen, mengangkat Soekarno presiden seumur hidup. Krisis pasca G30 SPKI akhirnya merobohkan rezim Soekarno. Suwarto menggantikannya pada 1967. Anggota MPRS dan DPR-GR dibersihkan dari unsur order lama, lalu merampungkan Undang-Undang Baru Pemilu dan Susunan Kedudukan DPR-MPR. Dan pemilu kembali digelar pada 1971 dengan jumlah partai lebih ramping. Suwarto pun mampu menggelar pemilu periodik 5 tahun sekali. Jadi pada waktu 1971 itu partai sudah berfusi. Jadi menjadi dua partai itu P3 dan PDI. Lalu ada dibikin golongan karya. Katanya bukan partai, ya golongan. Padahal itu partai. Undang-Undang juga membenarkan adanya ABRI yang ikut di dalam politik. Nah disitulah demokrasinya sebenarnya yang paling hilang itu pada waktu order baru demokrasi. TPS berada di kantor. Di kantor-kantor pemerintahan. Ya berarti tidak ada orang sangat sedikit sekali ya yang berani di kantor itu berbeda dengan Golka. Terpilih lagi pada pemilu 1997 Rezim Suharto mendapat perlawanan rakyat dan mahasiswa. Pada 21 Mei 1998 Suharto pun lengser dan diganti Baharudin Yisuf Habibie yang saat itu menjabat wakil presiden. Habibie tercatat paling cepat menggelar pemilu pemerintahan transisi. Hanya 13 bulan setelah memegang tampu kekuasaan pada 7 Juni 1999. Era reformasi inilah pemilu demokratis kembali ditorehkan dan diikuti 48 partai. Sejak itu pemilu dikemas lebih afik. Berbagai kalangan bahkan mendesak pemilu langsung digelar pada 2004. Dan jadilah pemilu langsung pertama di negeri ini. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalam jadi presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung rakyat. Hari ini pemilu langsung kembali digelar. Semoga pemilu betul-betul terlaksana sebagai demonstratos pilihan langsung dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.